Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing Bagi yang beragama Islam Tundukkan kepala, tengadahkan tangan Suraya memohon rizu pada Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ya Allah, Ya Wahid, Tuhan Yang Maha Esa Segala puji dan syukur kehadiratmu Tidak henti kami panjatkan atas segala nikmat dan inayahmu Ya Allah, anugerahkan kami taufik dan hidayah Agar selalu mengabdi kepadamu Tuntunlah kami dalam akhlak mulia Dan jauhkan kami dari sikap pongah dan dolim Yang menyebabkan murkamu, Ya Allah Memasuki usia Republik Indonesia yang ke-70 tahun Kami menundukkan kepala dan berdoa Atas segala rahmat dan anugerahmu Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Di hari-hari ini kami menghadapi beragam ujian berat Mulai dari alam yang kurang bersahabat Kekeringan di mana-mana Harga kebutuhan pokok yang masih melangit Ekonomi yang belum uli Hingga penegakan hukum yang mencederai rasa keadilan rakyat Sungguh pun begitu Segelitir penguasa masih acuh-ta'acuh Tak peduli kesengsaraan rakyat Sehingga rakyat semakin berang Jengkel dan galau Karena mereka tidak memberikan suri tauladan Ya Allah, Ya Kauyu, Ya Kauyum Tuhan Yang Maha Perkasa dan Maha Mandiri Anugerahkanlah kekuatan lahir dan patin Kepada rakyat Indonesia Untuk tabah dan tegar dalam menghadapi dobaan Dan ampunilah segala dosa-dosa kami Berikan ketabahan dan rasa optimisme Bahwa cepat atau lambat Indonesia semakin jaya, adil, makmur, aman dan sentausa Ya Allah, Ya Fatah, Tuhan Yang Maha Pembuka Bukalah pintu hati pemimpin kami Agar mereka selalu amanah dan bertanggung jawab Atas segala tugas yang diembannya Bukakanlah selalu hati nurani pemimpin kami Agar pada setiap hembusan tarikan nafas mereka Hanya memikirkan dan memperjuangkan nasib rakyat Yang sangat letih menghadapi kesulitan hidup kesehariannya Ya Allah, Ya Barik Tuhan Yang Maha Membebaskan Bebaskanlah kami dari berita-berita bohong Janji-janji palsu Dan harapan-harapan kosong Karena sesungguhnya tidaklah elok Mereka memanipulasi dan menipu rakyat yang menderita Sengsara dan hampir berputus asa Ya Allah, Ya Malikul Mul Tuhan Yang Merajai Segala Raja Jangan biarkan kami terpecah belah Dan saling memusuhi Karena tanpa disadari Telah menjadi alat sekelintir manusia Yang tak ingin melihat bangsa kami bersatu padu Dalam negara kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila Berkonstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Hidup rukun dan memiliki rasa toleransi Serta mampu memaafkan sesamanya Di lingkungan Binnika Tunggal Ika Ya Allah, Ya Sobur Tuhan Yang Maha Sabar Hanya padamu kami berserah total Pasrah menerima cobaan dan karuniamu Ya Allah, Ya Allah Sudah lama rakyat kami bersabar Meskipun mereka miskin harta Terlebih kaya jiwa Sehingga mampu memaafkan mereka Yang mengisarakan hidupnya Ya Allah Jagetikanlah rakyat Indonesia Berada di dalam negara Yang Tuhan Yang Maha Memaafkan Berikanlah kami pemimpin yang sejati Yang satu kata dengan perbuatan Dan yang insaf dan ingin bertaubat Karena sesungguhnya Engkau Maha Merima Taubat Anugerahkanlah pemimpin kami Agar senantiasa mulai memiliki kepekaan dan kesolehan sosial Kewerasan pikiran dan kebeningan hati nurani Jangan biarkan mereka tersesat melakukan korupsi Suatu perbuatan yang tercelah Yang hina dan bergelimang dengan KKN Hingga mereka mabuk, kepayang, riak, takabur, dan pamer kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa Sirami hati nurani mereka untuk terus bermuahasabah Mengkoreksi diri dan hendaknya selalu peduli pada derita insani Indonesia Ya Allah Tumbuhkanlah rasa kesadaran kolektif di sidang tahunan MPR RI yang mulia ini Agar kami lebih sadar Insaf dan tetap rendah hati menjadi hambamu Ya Allah Dan selalu siap memperjuangkan nasib rakyat Indonesia Ya Allah Semoga kami termasuk kulungan orang-orang yang mensyukuri nikmatmu Dan dijauhi dari siksaan api neraka Allah maja'al baldatana Indonesia Baldatan aminatan, mutma'innatan, tuyibatan, rahiyatan Tadjari fiha ahkamu ka wa sunnati rasulika Rabbana taqabal minnah Innaka antas sami wal alim Wa dum'alina innaka antas tua wal rahim Rabbana adina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qinada benar Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih Kepada Yang saya hormati Dr. Andes K.I. Haji Hoirul Muna Yang telah memimpin doa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha'asa Mengabulkan doa kita Amin Bapak Presiden Ketua Lembaga-lembaga negara Ibu Megawati secara khusus Kami ucapkan terima kasih Ibu atas kehadirannya Bapak Profesor Baharudin Yusuf Habibie Pak B.J. Habibie Terima kasih Bapak kehadirannya Mudah-mudahan Dengan dukungan semua Kementerian Lembaga Dukungan negara Profesor Habibie Memberikan kado terindah nantinya 70 tahun Indonesia merdeka Bisa menerbakan pesawat yang lebih canggih lagi Seluruh tamu undang yang kami menghormati Tentu juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Akhirnya Dengan mengucapkan Alhamdulillahirubilalamin Izinkan kami Pimpinan MPR Untuk menutup sidang paripurna Dalam rangka sidang tahunan MPR Tahun 2015 ini Dengan harapan Konvensi sidang tahun MPR Membawa manfaat yang besar Bagi kinerja lembaga-lembaga negara Selanjutnya Kami informasikan bahwa Setelah ditutupnya sidang tahun MPR 2015 ini Hadirin diminta tetap di tempat Akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan DPD Kemudian nanti kita lanjutkan Siang sidang DPR Dengan demikian Terima kasih Sidang paripurna Dalam rangka sidang tahun MPR 2015 Kami nyatakan ditutup Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax